Oke lah, jadi bentukannya seperti ini teman-teman, itu ada logo MNC TV-nya Waktu pembedahan ini, apakah keluar modal atau keluar uang gitu Pak? Memang saya ngatakan dari awal, saya nggak punya pegangan atau nggak punya modal seperak pun Pak, kalau maksudnya ini kan kalau saya lihat nih ada kayak pecah-pecah begitu Banyak pertanyaan itu cepet banget pakai kardus apa-apa begitu katanya Oke guys, Denny itu 25 menit lagi nyampe di mana basecamp teman-teman yang sedang ada proyekan di Tangerang ya Atau di Banten sih, Denny baru saja nyampe sini dan Denny lihat bapak-bapak unik itu tuh Nggak tahu pegang bendera gitu, bendera bukan ada gambarnya cuma bendera polos gitu ya Nah Denny mau beli ini, air minum gitu lah, cuma nggak tahu Denny bapak lagi ngapain sih Kita tanya sebentar nih guys Pak, ngapain pak? Hah? Bawa apaan itu? Apa? Itu buat apaan? Nyebrang-nyebrangin? Ini, bendera, bendera Ini buat apaan? Buat keamanan Oh keamanan? Bapak keamanan? Iya Ini, pak Ini, pak Ini, pak Ini, pak Ini, pak Apa itu? Boleh keamanan? Kakit saya Aduh, mama Biasa-biasa aja Yang penting, amat keamanan Amat ya? Amat Ini, amat-amati orang Maksud, maksud, pacang bandera keamanan Iya Agak jarak Bisa ngerem Oh, betul Siap Maksud, maksud tujuan bandera keamanan Betul, betul, betul Bukan Hahaha Ada-ada Sudah makan belum? Hah? Sudah makan belum? Belum sih Mau makan ya? Hah? Mau makan? Agak malu saya, kak Jawabannya Agak malu saya, kak Agak malu saya jawabannya Kalau ngopi udah terserah aja Oh, udah ya Kalau ngopi udah Berarti tinggal sarapannya nih Kalau sarapannya Oke Nah, jawabannya agak malu apa keamanan Yaudah ya Bentar, bentar Nungguin Ya Oke teman-teman Kita udah beli nasi Buat bawah Bapak Yang super-super hebat ini mah Kejuang katanya Hahaha Buat makan sarapan ya Iya Oke Iya Terima kasih aja Pacang Pacang keamanan Hahaha Ketawa dulu dong Enggak, agak lucu juga Hahaha Iya Selamat bertugas Iya, iya Oke Oke Dadah dong Pacang Terima kasih keamanan ya Hah Banyak-banyak terima kasih Iya Tapi mau jalan ke sana Hah Mau jalan lagi ke sana Oh ke sana Oh iya Hahaha Wadidaw Wadidaw Tam 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 Tim 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 Aw Hahaha Iya, salam Denny sebenernya pengen gitu ya Maksudnya suka gitu Sama kampung-kampung yang kayak gini nih Seneng gitu liatnya Ya kan Ya kan Dan Apalagi Disini tuh Indah gitu loh Wadidaw Wadidaw Ih Ini kayak rumah yang viral deh Ya nggak sih Coba kita berhenti disini Ini kayak rumah yang Bekas beda rumah gitu guys Kayaknya sih tapi nggak tahu deh Coba denny cek di handphone Oke teman-teman ini kelihatan rumah yang tadi kita melintas nggak sengaja Dan Ini Teh Ini rumah yang rame itu ya Iya Ini rumah dari yang beda rumah itu ya Oh iya Makasih ya Teh Hehehe Aduh Iya bener teman-teman tapi nggak tahu deh Ada orang yang nggak bener nih Tuh Ini lagi Oh ada bapaknya cuy Bismillahirrahmanirrahim Semoga bapaknya nggak galak Hehehe Aduh mamanya Oke kita sampai guys Hehehe Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Bapak Siapa ya lupa saya Bapak Maman Bapak Maman ya Assalamualaikum pak Hehehe Denny pak Hehehe Pak Ini nggak bapak nih saya Iya Bertamu sini Waduh Baik banget bapaknya teman-teman Bener Hehehe Masya Allah Hehehe Itu anak bapak yang itu ya Iya Oh iya Hmm Siapa namanya deh Murnia 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 Hehehe Hehehe Ini libur sekolah atau gimana Lagi pada rambut Oh libur ya Libur Libur Satu minggu lah Oh iya Sore doang dia ngaji Di depan Sekolahan Oh gitu dah Teman-teman Ini rumah yang mungkin pernah Digarap dari MNC TV Di Apa ini Secara bedah rumah ya Nah disini ada nih Hehehe Ini episodenya ya pak ya 254 ya Oke Dan ini Belum lama juga viral Selama 10 hari ini Kalau nggak salah Ini rumahnya teman-teman Banyak sekali Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin memang Banyak dari penonton Den Deni itu Menanyakan Katanya itu deket Banget Dengan Proyekan dari Bang Ego Yang memang Yang masih di Banten Masih di Banten Masih Banten Masih Banten Oke Dan tujuan kita kesini Teman-teman Juga sama Seperti yang memang sudah ada di video YouTube itu Nggak tau namanya Lupa saya Big Boys Kalau nggak salah ya Kita mau review boleh ya pak Jadi Ini rumah Kalau nggak salah Digarapnya Cuma Dua hari kelar pak ya Iya Oke Bagus banget teman-teman Nah Ini juga mungkin Buat referensi kita Karena kita pun sering Ada Proyekan beginian Nah ini Bahannya Bukan dari kardus ya Karena banyak pertanyaan itu Cepet banget Pakai kardus Apa-apa begitu Katanya Ini GR saya teman-teman Cuma modelnya memang Bagus Karena dikerjakan Sama orang-orang yang memang Di bidangnya gitu ya Tuh Udah mirip tembok asli Beton beneran Gitu Oh ini gambarnya pak Ini rumahnya Wow Iya bagus Tuh Bedah rumah MNC TV Wah Penghargaan dari dia Penghargaan dari dia gitu ya Ini aslinya Aslinya Hmm Jadi gak bisa di Lebih-lebihin Gak bisa di Lebih-lebihin ya Emang gambarnya sama sih Persis ya Ya Kayak yang rumah ini Aslinya Oke Nah ini foto apaan ini pak Ini foto bapak waktu itu ya Ini foto sebelum dibedah teman-teman Nah Sebelum ditarik gitu Sebelum Ditarik ya dihancurin gitu pak ya Wow Oh iya ini bener teman-teman Sebelum dibuat Nah Itu bentuknya Oh iya Ini Begini bentukan dulu sebelum dibedah ini Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama ya pak Ini udah satu bulan dah Satu bulan lebih Satu bulan lebih Satu bulan lebih Satu bulan satu minggu Satu bulan satu minggu ya Oke Soalnya dari sebelum Sebulan kuasa sih mulainya tuh Belum lama teman-teman Sebulan lebih lah Pak Kalau Maksudnya ini kan Kalau saya lihat nih Ada kayak pecah-pecah begitu Mungkin kayunya muda gitu ya Ya Kayunya muda Awap panas Jadi nendang Oh iya betul Nendang retak Pecah Kedorong semua Jadi nggak Tapi insya Allah Saya akan merawatnya Sampai Seperti semula Bersihkan lagi saya rawat Insya Allah Saya urus Rumah ini Sampai Sepuatnya Masya Allah Sampai bulan tahun Insya Allah Insya Allah ya Emang dalam gambaran saya ini rumah Satu tahun dua Kalau nggak dirawat Kayaknya Ancur ya Atau hancur lah gitu Robo nggak Hancur Insya Allah Saya akan membersihkannya Akan saya rawat Saya rekan-rekan Minta doanya Supaya saya sehat intinya mah Amin 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 Wow semuanya ya Ini anak bapak cantik banget Siapa tadi namanya dek? Murni Kelas berapa tadi? Kelas SMP1 Wah pinter gak kamu dek? Pinter Berarti ini libur ya? Iya Ini dek ada rezeki nih buat beli apa Makasih ya Iya Sekolahnya yang pinter ya Pak boleh lihat-lihat ke sini lagi Oke teman-teman Kita melihat di sini nih Benar-benar properti semua dari sana Bapak ada gak sih modal Waktu pembedahan ini Apakah keluar modal atau keluar uang gitu Pak? Memang saya mengatakan dari awal Saya gak punya pegangan Atau gak punya modal seperapun Saya bilang kalau niat Orang-orang kantor untuk memberi saya Saya terima apa adanya Ya saya terima lah Banyak terima kasih atas bantuannya Memang dia bilang gitu Bapak gak usah mikirin apa-apa Yang penting Bapak sila aja Aman Semua saya yang atur Dan ini kasur-kasurnya Semua segala macam Hording semua pokoknya yang ada di sini tuh Bener-bener real Oh ininya ya Wow Iya ini tempat tidur anak seperti inilah Wow ini berarti bener-bener real yang ada di televisi itu Beneran dikasih tanpa ditunggut biaya gitu lah Nah kita lihat kamar mandinya teman-teman Nah Pak kok ini pakai keramik ya Pak Keramik Keramik gitu Paling bagus ini Paling rapi Paling rapi gitu Bagus aja Semana pada bilang Kita lihat Ini kamar Pak Maman nih Ini Wow Kamar Pak Maman teman-teman Namarinya Oh iya Wow Ini rapi sih teman-teman Meskipun bahannya dari GR sih ya Pak Ya Cuma ya Ya kalau kita sekilas memandang bener-bener nggak terlihat gitu Bener-bener kayak dinding beton gitu Oh ini foto kamar dulu ya Pak ya Oh ini foto kamar dulu Sebelum dibangun kamar Wow Begitu bentuknya pada tidur di situ saya di bawah Begini Oh Bapak tidurnya di bawah Sekarang udah jadi bentuk gini Ya Allah Nah kebeneran saya dari desa selaku anggota Linmas Oh Bapak Linmas Pak coba Pak pakai pak selajamnya Kak Boleh Pak Oh Bapak ternyata Linmas Wow Saya di desa Luar biasa teman-teman Pak Maman ternyata ini ya Linmas Atau biasa dibilang Han Sip Masih pertahanan sipil Pertahanan sipil Luar biasa Ini apa nih kalau gini nih komandan Pak ya Ya saya diangkat kemarin Saat lama Anak buah saya ninggal Ya Allah Jadi saya diwakilin diangkat Diangkat jadi Ganti almarhum Jadi kedua Alhamdulillah saya terima Untuk ngurus yang lain Oh gitu Berarti Bapak sekarang komandan Iya Waduh berarti saya hormat nih Sama Bapak nih Wih dih Hormat Grek Bukan lagi Bapak komandan Ternyata teman-teman Wow Ini juga Pak Hasilnya Tiga bulan sekali Gajinya Gajinya cuman Lima ratus ribu Tiga bulan sekali Lima ratus ribu Tiga bulan sekali Turun Lima ratus ribu Dari pusat kantor Saya udah jalan Lima tahun Segitu Tiga bulan sekali Lima ratus Gaji saya Saya juga terima aja lah Karena ini untuk Lingkungan masyarakat saya Tanggung jawab saya Saya terima Alhamdulillah Saya kepakesi dengan Masyarakat disini Atas goyubannya Dengan Pak Lurah juga Ngedukung saya Alhamdulillah Masya Allah Wow Luar biasa Pak Maman ternyata teman-teman Menjalankan tugas Dengan Ikhlas Bukan ada paksaan Ataupun mungkin Karena bayaran sedikit Terus tidak menjalankan Dia tetap amanah Masya Allah Begini nih Yang patut dicontoh Teman-teman ya Masya Allah Pak Maman keren banget Oke kita kesini lagi nih Taman itu kursinya juga ya Semua ya Pokoknya semua dari Dari dia Bapak tinggal masuk doang Gitu Wow Itu juga bisa dilebarin Oh ini kursinya bisa dilebarin gitu ya Oh Ada televisi Semuanya Oke Keren banget teman-teman Waduh Oh iya canggih sudah Oh Mantap Rebahan ya Masya Allah Oke Oke lah Ini ruangan apa pak Ini buat Naruh motor Oh Gudang mungkin ya Garasi kecil gitu lah ya Hmm Oke Pak boleh ke belakang sana pak Pengen melihat-lihat pak Oke Kita melihat dari belakang sini teman-teman Dan Buat teman-teman Denny tadi juga sedikit Menonton video Di bedah rumah ya Di mnctv Karena di youtube itu ada Pak Maman Oke Denny cari Oke Ternyata ada Cuy Tadi Denny ngobrol-ngobrol Sama Itu tuh Yang ada di post gambling Ternyata bener Denny tonton Dan ternyata pak Maman ini teman-teman Pawang Apa Biasa nangkep-nangkep Binatang melata Bulus Bulus bener pak ya Bulus sungai gitu Kura-kura sungai Atau biasa dibilang bulus gitu lah Uler dan biawak Pokoknya binatang-binatang yang buas begitu Beliau sering nangkap gitu Dan emang profesinya seperti itu ya pak Untuk sampingan siangnya gitu ya Oh iya Siap saya cari Wow Pak Ngomong-ngomong Yang namanya cari uler Cari biawak Itu kan kadang malam hari pak Malam Malam ya Carinya malam Kalau siang susah Dia kan liatnya malam Bang saya jam 1 Jam 12 Baru udah keluar Oh gitu Kadang-kadang jam 3 Jam 4 Mau subuh Tapi selama bapak mencari Hewan-hewan tersebut Apakah pernah merasakan Atau Mengalami kejadian-kejadian yang aneh Atau horror pak Udah itu Sering 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 sampai 3 kali Malah saya kena patok juga Disini Gigitan Gigitan apa pak Ular Tiga jenis-jenis horror itu Pernah ketemu Seperti bentuknya Kepalanya Atau seperti pocong Lain-lain itu Lain-lain Ya Makhluk-makhluk itu Bentuknya lain-lain Tapi udah saya ketemu semua Wah aduh Makhluk itu Ketemu semua Ketemu semua Makhluk apa aja Tapi gak takut pak Enggak Saya biar Saya Biar saya Fede aja Jadi saya gak ada hawa Takut lah Enggak Biasa saya Mancing-mancing aja Tapi Dia gak ngejinin saya Paling pindah Apakah pernah bisa Maksudnya pernah berinteraksi pak Pernah saya di daerah Kerawang Itu Di daerah Kali Cilung Kerawang Itu yang susah diajak damainya Ya makhluknya Dia selalu bertentangan Memang Rada ngeri saya Kalau di Kerawang Gak bisa Gak bisa bertanding lah Istilahnya Kalau masih di daerah Rangkas Pemulang Bogor Masih bisa didamein Itu makhluknya Kerawang saya ngeri Makanya Waktu temen itu Saya pernah berangkat Dia mengatakan begini Ngomongnya apa Sompral Seperti Menangtang gitu Akhirnya dia pulang Pulang nama aja Oh iya Begitu pak Iya Bareng sama saya itu Waktu kejadian itu Itu disitu Banyaknya seperti Sinden Jaipongan Penari Jaipongan Sunda Kan terkenal itu Di Kerawang itu Dari dulu Kuat itu Sampai sekarang juga Masih ada Masih ada pak Ada pohon besar Bolong itu Tembus 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 ke sungai Ke bawah Kali Ciliung Itu ada Tembus Pohon Rengas namanya Kalau boleh tahu Itu kejadiannya Gimana pak Ketika temen bapak Maksudnya Saya mancing Seberang sini Dia seberang sana Dia mengatakan Begini Wah saya mancing Dapat-dapat Pak Maman Dapat lagi Dapat lagi Gue kapan nih Coba nih Katanya Gue minta Dia bilang gitu Akhirnya dibuktiin Dapat dia banyak Begitu buktiin Pagi-paginya Prapotannya ada Orangnya gak ada Prapotannya ngambang Ada di sungai Ketemu tiga hari Ya Allah Begitu Dia terlalu Sompral Omongannya terlalu Menangtang Sama makhluk disitu Mungkin gitulah Dia bergi kayaknya Tapi saya Alhamdulillah Selalu ingat Kepada Allah Saya pujian Allah Yang bisa saya baca Hanya bisa Al-Fatihah Ya melindungi Dengan Allah Karena niat saya Begitu baik Alhamdulillah Enggak Enggak sampai Saya Selamat Apa adanya Alhamdulillah Makanya Kalau berangkat Kerawang Saya Gak mau Kalau kerawang Gak mau Gak mau Saya ngeri Emang barangnya Enggak begitu banyak Cuman makhluknya Yang banyak Godaannya Seperti Banyak sekali Di kerawang Saya ngeri Enggak Mendingan yang lain Saya terangkas Misalnya Malimpin Cisimut Saya berani Kesana Biarpun Hutan juga Tapi Hantu-hantunya Enggak ada yang Pengal Enggak ada yang jahil Baik Baik Di ruang kerawang Saya ngeri Sangat beresiko Teman-teman Pekerjaan Pak Maman ini Ketika Mancing Mancing apa itu Pak Mancing bulus Mancing bulus Gimana Pak Coba Ada nih Benar-benar Luar biasa Teman-teman Apa ini Pak Waduh Batuknya ini Ini uperan 10 kilo Wah gede banget Oh ini bulusnya begini Pak Batuknya yang udah disesel Di tetap sembilan Oh Dagingnya saya minta Buat tajangan di rumah Ada yang pernah Yang 40 kilo 40 kilo Satu kintar pernah Saya dapet Dapet Pak Dapet Alat pancingnya Pake apa Pak Ada di dalam Nanti tuh Ada alat pancingnya Ada alat pancingnya Ini bulusnya Teman-teman Kerangkanya Kerangkanya ini Pio Sebutnya Pio Pio gitu ya Pio Kalau orang Tetap sembilan Itu Pio Wow Luar biasa Pak Ini buat lobang Apaan Pak Ini tadi saya bikin Sepiteng Hubung saya belum ada dana Beli batunya Belum ada milik Itu insya Allah Saya mau pelan-pelan aja Ada milik Bikin sepiteng Oh buat sepiteng Oh itu ya Oh buat air Saya belum bikin juga Rangkanya mau petuk di sumo Oh gitu Banyaklah keperluan yang lain Saya belum bisa Belum ada miliknya Insya Allah Teman-teman Semua keruh Bisa mendoakan saya Semoga saya ada milik Dimana aja Yang menerima saya Kasian Saya terima Apapun bentuknya Saya terima Saya juga banyak Terima kasih Adalah keruh-keruhnya Semua Salam dari Pak Maman Saya doakan selalu Siap Oh jadi Pak Maman Ini teman-teman Ternyata banyak sekali Cerita-cerita Mistis Seperti itu Pak Maman Kalau untuk daerah sini Sendiri Apakah ada Misalnya Bapak pernah melihat sendiri Daerah rumah Pak Maman Di daerah sini Kalau di sini Nggak ada Kalau dari lewat dari sini Ada di jembatan itu Ada pisah sedikit itu Apa Pak Maman Ya itu yang Nyemplung misterius itu Buaya putih itu Wow Ada di situ Ditanya Kalau mau diterpeng Mungkin kayaknya Masih ada lokasinya Masih ada lokasinya Kalau lihat selintas itu Nggak kelihatan Jadi di si pohon Gede itu Di bawah ada Cadas Di batu-batuan Ada lubang Dia diamnya di situ Tapaknya dia di situ Boleh kalau mau disirpai juga Kesitu Melihat lokasinya Wow Jangan Pak Serem-serem Begitu bahaya Saya nggak brand Itu pernah ada kejadian Apa di situ Pak Banyak sih Waktu itu jembatan putus Waduh Empat tuh Yang dua ninggal Yang dua selamat pada patah Ya Allah Yang kedua Yang mandi Yang mau pengantenan Dua ninggal Terus ada lagi Yang pada mandi Di situ juga Tenggelam Laki-laki Satu Jadi kayaknya itu Empat kali ada Kejadian Meninggal di situ ya Kalau pengantenan itu Gimana Pak Maman Ya Suami sih itu Ngambang semua Udah tiga hari Baru ketemu Apakah mereka mandi-mandi Iya Biasa Mainain gitu Mandi-mandian Seperti Pakai ban Teman dia nggak pakai ban Ada yang nyewa ban Terus itu Teman dia nggak pakai ban Pegang ini aja gitu Ngikutin air Ternyata deras Di bawahnya Seperti ada sumur Muter ke bawah Wow Nah itu pun Saya yang nolonginya Yang ngangkat Bapak yang ngangkat Ya malam itu Malam Jam 12 malam Ya Allah Nyelem Saya yang lainnya Udah pada kedinginan Nggak kuat Saya kuat Amin Saya langsung Kena saya jambak Semua rambutnya Dua-duanya Oh dua langsung pak Kena Dua saya angkat Rambutnya Saya dengang Rambutnya dari batu Ke atas Baru orang-orang itu Narik semua Nih nih Oh ya Allah Oh berarti Oh berarti bapak juga Punya keahlian Menyelam lama ya Saya bukan sering Tapi kayaknya Dapat kali Nolongin Waktu di galian Di Cijantra Menjung ke Danau Itu Saya yang ngelem Orang-orang pake gas Oksigen Saya enggak Saya ngelem Iya pak Ngelem Wah luar biasa Emang Kena sama saya juga Itu Keangkat Ngelap dia Di batu Ngelap Wow Nah kemarin juga Di Cikande itu Saya mau mancing Bawahnya Di jembatan Anak kecil Umur 9 tahun Namanya Intan Kalau enggak salah Jadi si Jembatan gandung itu Papanya bolong Lalu gitu Ngeliat monyet Di atas Oh gitu Temen-temennya bertiga Dia meleng Gini Bolong Masuk ke bawah Air sedangkan banjir Waktu itu kalinya Sungainya Saya di bawahnya Bapak di bawah Iya Ngelap itu Anak wah nyemprung Lanjut sama dia bareng Kira-kira Satu kilo lah Jarak jauh Udah di jembatan Jauh Pak Itu Pak Iya Saya ngikutin dia Alhamdulillah kena itu Selamat Pak Selamat Oh Masya Allah Tapi anaknya udah gak kuat Oh anak Anaknya ninggal juga Ninggal Oh ya Allah Air ininya udah Luar darah sih Mungkin kebentura batu Atau apa gitu kali ya Jarak dari satu kilo Jauh Pak Jarak jauh dari jembatan Satu kilo Hmm Sudah ngubentur kemana-mana Saya juga ini pada Kena bambu Kena apa ada Padahal saya Ya Allah Pak lawan Ternyata Pak Aman teman-teman Ada lagi Di Sedane Waktu itu bercanda Di atas jembatan tuh Di Suradita Kalau gak salah Apa itu Pak Yang depan Sarang kepinis tuh Disitu kan suka ada tuh Yang mau ke BSD Makam seribu lah Disitu perapatannya Nah itu bercanda Jatuh di Mertan Melayang Saya di bawah juga Lagi mancing Sedane Anak sekolah itu Mau pada pulang Rawan Bapaknya Polri lagi Insya Allah Wahnya yang loncat Air gede Gauh Dua hari Saya gauh Jarak Hampir ke Cimone Lanjut aja itu Pak Dua hari Anak itu saya pegang aja Oh ya Allah Saya pegang aja Saya ke dasar Saya juga lemas Dia lemas Itu orang tua Nyariin terus Masih nyelusuhi jalan Sama orang-orang aparat Memati besar Ketemu Dua hari Jauh Empat kali Saya nolongin Yang nyemprung Empat kali Pak Masya Allah Saya juga gak meminta Atau diranya Terserah Keluarganya Saya hanya niat Bisa membantu Menolong Sangat menarik Story Pak Mahaman Pantesan Allah memberi Ini teman-teman ya Maksudnya Rezeki yang sangat Luar biasa Bedah rumah ini Gak gampang Tapi itu Berpihak ke Bapak Karena rezeki Bapak Karena Bapak mungkin Sering menolong Sering berdoa Dan orangnya Jujur baik Ke semua orang Dan al-akhir Beginilah teman-teman Mungkin ini bisa jadi Referensi atau Buat teman-teman Yang sedang menonton Video ini Untuk melihat rumah Pak Mahaman Yang memang ini Bekas bedah rumah Dari MNCTV Bentuknya bagus banget Kalau ada yang pengen Ngejiplak Atau mungkin Pengen bentukannya Boleh banget Karena ini Cuma dikerjakan Dua hari Itu pun yang profesional Ya Pak ya Ya mungkin Mungkin kayak gitu Dan Denny Kesana lagi Pak Ini kita detailnya Buat yang pengen Ngebikin ini Karena menurut Denny Bagus sih Kalau untuk ukuran Kayak perumahan Perumnas gitu Ini Udah komplit Jadi ada Tempat Apa dapur Ini pak ya Ini dapur Berapa pak 6x6 6x6 Tuh udah kayak lebar banget Teman-teman Padahal 6x6 Ini jadi belakang Ada space segitu Kalau misalnya Tanahnya Mepet gitu ya Ini ada Dapur Ada tempat makan Jadi langsung begitu Disini kamar mandi Ini berhadapan Kamar anak Dan kamar utama Bapak gitu Nah ini kamar tamu Udah Nyaman banget ini Alhamdulillah Iya Ya Allah Iya teman-teman Disini bisa gitu ya Dan disini juga Ada space sedikit Semeter gitu Nah Ini bentukan dari luar Denny kasih lihat Wow Tapi emang Sejuk banget pak ya Kesawa itu teman-teman Oh itu sungai Sungai Cimatu Ini emang ada yang dalam Cetek semua Disini Ini udah saya selusuri Sampai ke jasinga Bunar Saya udah selusuri Ujungnya Sampai air ngadu Saya udah selusuri Nyemplung juga pak Mancing Oh mancingnya Oh Wow Pak Maman Saya udah Apal semua Luar biasa Emang Oke lah Jadi bentukannya Seperti ini Teman-teman Itu ada logo MNCTV-nya Dan ada Ucapan terima kasih Dari MNCTV Tim Bedah Rumah Tim Bedah Rumah lagi Tulisannya Itu episode 254 Dan ini Di daerah Tanggerang Gemilang Kecamatan Jambe Oh Kecamatan Jambe pak ya Kecamatan Jambe Kabupaten Tanggerang Desa Sukamana Wow Kecamatan Jambe Kecamatan Jambe Bapak terima kasih banyak ya Saya sudah diperbolehkan Diajak masuk Ngobrol-ngobrol Pengalaman bapak Dan lain-lain Itu luar biasa pak Dan Oke teman-teman Mungkin Denny segitu aja Karena Denny juga Pengen ngobrol-ngobrol lagi Sama bapaknya Mungkin kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Bisa tulis di kolom komentar Dan mungkin Bila ada tutur kata Dari Denny Atau pak Maman yang salah Mohon dimaafkan Mungkin selaku Dari Denny dan pak Maman Seperti itu aja Denny pamit undur diri Dan pak Maman Iya pak Iya pak Wabilabil Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah